Hai Tuhan Yesus, kalau Thomas tidak percaya Masukkan jarimu ke dalam Thomas baru percaya Sehingga kalau kita manusia ini Kalau tidak percaya itu ada orang yang bilang Kau ini Thomas Ganti nama jadi Thomas Karena Thomas itu murid Tuhan Yesus yang tidak mudah percaya Maka firman Tuhan juga Pasti berlaku untuk kita semua Siapa yang sudah pernah melihat Tuhan Yesus Secara nyata Kita hanya beriman kepada Tuhan Kita hanya melihat dengan Kasat mata bahwa Yesus Itu ada di depan kita secara satu kelima Maka Sabda Tuhan berbahagialah Orang yang tidak percaya Orang yang tidak melihat Tetapi percaya Berarti kita semua ini yang tidak melihat Tuhan Yesus Tetapi kita sudah pertarikan iman kita Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu Luar biasa Dalam segala hal Kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus itu Selalu luar biasa Bapak ibu saudara saudari yang dikasih oleh Tuhan Mungkin Banyak orang tidak terlalu mengenal dekat dengan saya Tetapi dalam hidup saya itu Apapun situasinya Saya selalu andakan Tuhan Kemana pun saya selalu andakan Tuhan Sehingga ketika mengalami kesulitan Saya percaya bahwa kesulitan itu Bisa saya hadapi Tantangan itu bisa saya hadapi Saya kasih contoh ketika di tahun 2012 Saya selalu ketatangan Terusnya Kecelakaannya Ricardo Itu semua orang Bilang dia itu sudah meninggal Coba bayangkan Bapak ibu Kecelakaan ini Bapak ibu ada di situ Lalu orang datang peluk-peluk Menangis-menangis Tuhan Yesus meninggal Kira-kira bagaimana terasa Tapi saya begitu kuatnya Saya tidak sedikitkan air mata sekeluar Dalam hati saya itu Saya percaya bahwa Saya bilang Tuhan Yesus Hari ini Memberikan satu mujizat untuk saya Yaitu mujizat kehidupan Anak itu saya cari dia Pace itu dia Tidak mau pingsan Orosok angkat Tapi saya Jalan cari dia Di rumahnya Dan Apa yang Dalam hati saya terpikirkan Ketika saya mengangkat Muka Menghadap ke atas Dan saya bilang Tuhan Yesus Saya percaya hari ini Kau tunjukkan mujizat Dan itu terjadi Itu terjadi Kemudian Saya juga Ada Tanda berikutnya Ketika Anak saya Dia Baru tuahan Yang ngerti Telepon Dia Tiba-tiba Sakit Muka Tidak bisa Ketika di telepon Saya bilang Langsung Ke rumah sakit Terdekat Langsung di bawah Ke rumah sakit Tapi saya masih Membiarkan dia Mereleksikan hidup Karena saya tahu Dia juga Terlalu tidak Terlalu dekat Dengan dia Karena saya merasa Bahwa itu Satu teguran Tuhan Ketika kita jauh dari Dia 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 sendiri Menemukan Jati Kemudian Keluarga di sana Menolong Mengurus Semua Di rumah sakit Saya Pantau Lewat HP Kondisinya Masih Sakit Belum di serjaman Masih di kursi Roga Tadi malam Tadi Telpon Usaha Usaha Bagaimana Supaya Biar Komunik Dan saya Lupa Misalnya berdoa Aku Saya berdoa Sendiri Itu yang Saya lupa Di situ Bisa ini Kalau Bapak Yang pergi Ini saya Berdoa Biasa Bapak 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 Bisa Berdoa Berdoa Tadi Malam Pukul 11 Malam Itu Saya Bila Kalau Hanya Andalkan Medis Tanpa Doa Yang Tua Tidak Bisa Saya Bila 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 Saya Bila Sekarang Angkat Hatimu Kepada Kita Berdoa Kalau Kepertai Bahwa Tuhan Yesus Yang Bangkit Dan Dia Itu Diwariskan Banyak Mujisat Dari Allah Maka Kepertai Yang Kepertai Semua Kembali Kepada Iman Kita Jangan Kita Andalkan Kekuatan Kita Karena Laki-laki Dia Tidak 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 Angkat Kepertai Siapa Mau Lawan Saya Hebat Begitu Juga Mungkin Bapak Ibu Yang Ada Di Sini Ketika Kita Bisa Segala Galanya Kita Mau Dan Siapa Yang Bisa Lawan Saya Tetapi Ingat Bahwa Kita Punya Keterbatasan Dan Kita Sudah Tau Senjata Kita Yang Paling Ampun Itu Adalah Senjata Yang Dari Tuhan Tuhan Apalagi Tuhan Yesus Diwariskan Diberikan Banyak Mujisat Yang Harus Dia Lakukan Salah Satunya Adalah Mujisat Kesembuhan Maka Saya Berdoa Mujisat Itu Seperti Saya Pasti Ada Dan Apa Yang Terjadi Ketika Saya Selesai Katakan Amen Saya Berdoa Istirahat Tapi Setengah Jam Kemudian Saya Tidak Saya Tiba-tiba Saya Ditelepon Lagi Yang Telepon Ini Yang Saya Sudah Antara Ini kan Tengah Malam Ada Apanya Telepon Malam Dan Sampai Ada Terjadi Sesuatu Tapi Ketika Saya Angkat Untuk HP Dia Bila Mama Saya Sudah Jalan Saya Jalan Saya Jalan Jadi Saya Tengah Kenapa Bukan Hebatnya Saya Yang Menjadi Doanya Tetapi Dan Mas Itu Layaknya Luas Menjadi Dan Sampai Tangan 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 Tidak Lebih Tapi saya selalu sampaikan Tetap tenang Dan pasrahkan hidupmu itu Kepada Mungkin ini satu tegur Mengapaikan Tuhan Dalam hidupmu Bapak ibu, saudara-saudari Yang terkasih Mari kita kembali ke tentang renungan kita Hari ini yang di luar murid Yesus tadi Yang tadinya mereka juga Ragu-ragu Tetapi Yesus itu tetap meyakinkan Bahwa dialah Yesus yang sungguh-sungguh bangkit Dan hadir bersama-sama dengan mereka Yesus Hadir bersama-sama dengan Kedua mereka Mereka percaya ketika Dia minta makan Dan Bapak ibu dengar Dalam bacaan tadi Mereka hanya punya sepotong ikan goreng Dan itulah yang mereka berikan Kepada Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus itu Dia manusia Cuma dia bukan manusia berpulsa Dan saat ini Kalau kita yang tidak melihat Tapi kita percaya Kita percaya bahwa Ketika kita ada berpulang ini Kita sementara beribadah Sambil kita mendengarkan Firmannya Dan kita juga Mewatakan firmannya Maka kita percaya bahwa Yesus itu tidak Tengah-tengah Lalu ada Lalu ada